Pemirsa Kanwil Agama Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat pleno penentuan juara kompetisi film pendek islami tahun 2022. Dalam rapat pleno ini, film pendek Santri Kaleng menjadi juara satu. Dewan Juri Kompetisi Film Pendek Islami tahun 2022 menggelar rapat pleno penentuan juara di Kanwil Agama Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Timur Jumat Sore. Rapat pleno Dewan Juri memutuskan juara satu film pendek Santri Kaleng, juara dua film Warung Mbah Kung, dan juara tiga film Ikhtiar. Keputusan ini melalui mekanisme voting dengan suara terbanyak dan layak berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan. Kekanwil Provinsi DKI Jakarta Cecep Kairul Anwar mengatakan kompetisi film pendek islami digelar tiga kali pada tahun 2022 ini. Kompetisi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan kreativitas anak bangsa, khususnya kaum milenial, agar tetap menerapkan nilai-nilai fikir islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah di hari ini, tahun ini, yang ketiga ini, kami mencoba untuk mengeksplor melalui film-film pendek yang islami. Dan kami juga berharap, karena kalau berbicara masalah islami itu kan sangat luas. Nah ke depan mungkin kementerian agama akan merubah lagi untuk lebih spesifikasi. Berdasarkan data UNESCO yang menyatakan literasi generasi muda di Indonesia sangat minim. Untuk itu, bahasa audiovisual menjadi salah satu saran efektif untuk menyampaikan informasi.